Wali Kota Banjermasin Ibnu Sina selaku pucuk pimpinan melakukan penanda tanganan secara bersama-sama dengan Direktur Utama PT Karisma Inti Mitra Rudi Tanzil di Kampus Wisdom Duta TV Jumat Pagi. Nota kesepakatan yang ditanda tangani sebagai titik temu dan kejelasan hukum terkait persoalan tata kelola aset lahan dan bangunan Mitra Plaza yang cukup lama berproses. Ada dua kesepakatan yang didapat, pertama MOU aset Mitra Plaza yang sebelumnya dikelola pihak ketiga yaitu PT Kim kini resmi berpindah tangan ke Pemko Banjermasin. Kedua, untuk pengelolaannya kembali dipegang PT Kim dengan catatan akan ada evaluasi berkala termasuk retribusi tahunan. Sesuai dengan saluran ketentuan, ini sudah disemakati dalam akta perjanjian, Alhamdulillah itu bisa kita selesikan dengan sebaik-baiknya dan setelah kembali 4 tahun, ini sudah menjadi kelirang. Dan ini menjadi contoh untuk pengelolaan yang disayang, masak-masak, masak-masak yang disamakan Pemko Banjermasin yang membuat kebukaan sebetulnya untuk pengelolaan dan masyarakat. Pak, berarti dalam jangka 30 tahun itu aset itu tidak boleh diambil oleh tempat pemakai? Ada ketentuan, makanya dalam pasar-pasar penyanyian itu ada, setiap 5 tahun kita evaluasi. Kemudian juga ada kontribusi tahunan. Founder Kampus Wisdom selaku mediator antara manajemen PT Kim dengan pihak Pemko Banjermasin mengungkap MOU yang dibangun menjadi solusi bagi semua pihak sekaligus memperjelas status hukum aset itu. Ada banyak hal yang dipertimbangkan dalam waktu itu, ya seperti kita juga ingin, sekali-kali-kali-kali-kali-kali, sejarahnya Pemko Banjermasin yang dibangun menjadi solusi total dan pihak sekaligus memperjelas. Tidak berarti dengan banyak perjalanan, tapi dulu itu tidak pernah diperjanjikan kalau lagi-lagi berakhirnya jadi mimpi siapa, sekarang rejim hukum dulu memang belum mengatur itu. Nah ini yang jadi masalah kemarin, daripada kita nanti keras-kerasan masalah itu, ini kan yang kita carikan solusinya. Solusinya hari ini sudah disemakati, kita serahkan itu kepada pemerintah kota, tapi kemudian nanti akan kita coba renovasi dengan berkirasi dengan Bapak Ali tentu juga modelnya seperti apa nanti untuk menunjukkan keindahan kota kita. Di ketahui hak guna bangunan Mitra Plaza yang dikelola PT. Kim sendiri sudah berakhir awal 2023. Oleh pemerintah kota, rencananya kawasan itu akan dibangun Waterfront City atau konsep tata kota yang berhadapan langsung dengan tepian air, serta pembangunan mal pelayanan publik.